Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar bali terkini pukul 10 Wita Bersama saya Agus Jagetraya Rumah Sakit Harapan, Jayakarta menyangkal jika pihaknya sengaja menghilangkan Salah satu bayi kembar dari pasiennya yang bernama Ibu Raudiah Menurut pihak Rumah Sakit, Ibu Raudiah hanya melahirkan bayi tunggal Akibat kejadian ini manajemen Rumah Sakit Harapan, Jayakarta merasa dirugikan Rumah Sakit Harapan, Jayakarta, Cakung, Jakarta Timur Akhirnya angkat bicara soal kasus dugaan hilangnya salah satu bayi kembar Dari pasiennya yang bernama Raudiah L. Paningsih saat bersalin di rumah sakit itu Pihak RSHJ menyatakan Raudiah merupakan Ibu dengan kehamilan tunggal Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Harapan, Jayakarta Dr. Hermawan Saputra dalam konferensi pers di kantor Dinas Kesehatan Jakarta Timur Jumat Siang Hermawan mengatakan pihak RSHJ tidak pernah mendiagnosa Raudiah Sebagai Ibu yang sedang mengandung bayi kembar Hermawan juga membantah keterangan Raudiah bahwa dia pernah melakukan pemeriksaan USG di RSHJ Saat dikonfirmasi soal hasil USG dari Puskesmas Pasar Minggu di Jakarta Selatan Dan Rumah Sakit Budi AC di Jakarta Timur Yang menunjukkan Raudiah sedang mengandung bayi kembar Hermawan mengatakan bahwa itu merupakan kewenangan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Untuk menjelaskan hal itu Yang disampaikan kepada kami indikasi awal ini memang gemeli Oleh karena ini hanya indikasi awal tentu tidak bisa semerta-merta kami jadikan Indikasi atau penegakan diagnosa akhir untuk tindakan yang rumah sakit kami lakukan Dan pagi harinya pada pukul 8.00 dokter kami, dokter Zainuri SPOG Beliau adalah dokter tetap di kami dan SIP-nya aktif Melakukan pemeriksaan fisik dan menggunakan alat Doppler Dengan penegakan diagnosis bayi tunggal Hanya karena indikasi medis letak posisi bayi Mal posisi dan diindikasikan untuk dilakukan tindakan seksio sesaria Setelah itu tim kami melakukan tindakan seksio sesaria Dan confirm bahwa memang bayinya tunggal Kasus dugaan hilangnya salah satu bayi Raudiah Terungkap saat ia mengadu ke kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak pada Rabu lalu Raudiah yang punya bukti hasil pemeriksaan USG dari Puskesmas Jati Padang Pasar Minggu RS Udbude Asih termasuk RSHJ Menyatakan bahwa dirinya hamil bayi kembar Dari Jakarta, Ketus Madias yang melaporkan Pemirsa demikian seputar bali terkini kali ini Nantikan informasi menarik kami lainnya Dalam seputar bali terkini satu jam mendatang Salam Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya